Aksi penembakan yang dilakukan Kanit Provos di Lampung ternyata bukan spontanitas. Digetahui Kanit Provos Polsek Wai, pengubuhan Aib Darudi telah merencanakan aksi pembunuhan. Pasalnya Aib Darudi terbukti melakukan uji coba senjata yang digunakan untuk menembak rekannya. Fakta itu terbongkar dari proses rekonstruksi kasus polisi tembak polisi di Lampung Tengah. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya mengatakan rekonstruksi berlangsung di empat lokasi. Dalam rekonstruksi itu pelaku memperagakan 21 adegan dan salah satunya adegan uji coba senjata api. Hal itu disampaikan oleh AKBP Dovi pada selasa lalu. Uji coba senjata dilakukan karena pelaku ingin meyakinkan bahwa senjata yang digunakannya masih berfungsi. Oleh karenanya polisi menyimpulkan bahwa aksi penembakan yang dilakukan pelaku bukan spontanitas melainkan sudah direncanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.